Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Sri Kali ini Sri membuat video memasak ayam goreng sambal merah Ikuti terus ya prosesnya Ini bahan-bahan yang Sri gunakan untuk membuat ayam goreng sambal merahnya Ada 2 dada ayam 2 cabai besar 8 cabai kecil 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah Gula Penyedap rasa sambal garam Minyak goreng Lada bubuk Telur Ini Sri ada 2 tepung Yang satunya nanti Sri pakai tepung kering Yang satunya tepung basah Ini Sri sudah siapkan, ada airnya Dan ada cobek Sekarang kita mulai aja ya prosesnya Pertama, masukkan air ke tepung basah Nah, tepung yang Sri gunakan ini gampang sekali didapat di supermarket Bisa pakai tepung serba guna ataupun tepung khusus untuk ayam goreng crispy Yang Sri pakai ini adalah tepung untuk ayam goreng crispy merek bebas ya Lalu kocok telurnya Selanjutnya, tuangkan minyak ke pengorengan Tunggu sampai panas dulu sebelum ayamnya dimasukin Gunakan api kecil Selanjutnya, masukkan ayam ke tepung basah dulu secara merata Kemudian, masukkan ke kocokan telur dan masukkan ke tepung kering Pastikan seluruh daging tertutupi ke tepung kering secara merata Selanjutnya, digoreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar matanya merata luar dan dalam Nah, setelah kuning keemasan seperti ini Lalu diangkat Sekarang kita ke proses bikin sambalnya Potong-potong cabainya, bawang merah dan bawang putihnya Agar gampang nantinya diule Seri ini cuma pakai 8 cabai merah keriting Juga 2 cabai merah besar Kalau kalian pengen pedasnya lagi Bisa cabai keritingnya ditambah sesuai selera Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya, irisan cabai, bawang putih, bawang merahnya Ditumis sedikit agar sedikit agak layu sebelum diule Setelah cabainya agak layu Lalu matikan kompor dan cabainya dituang ke dalam cobeknya Sekarang sambalnya cabai merahnya diule Dan pastikan jangan diule sampai halus sekali Sekarang masukkan garam dan penyedap rasa Lalu gula dan lada bubuk Lalu diule lagi sedikit biar tercampur semua Selanjutnya, digoreng sedikit agar sambalnya agak kering sedikit Sebelum ditaruh di atas ayam gorengnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Nah, ayam gorengnya lebih enak dihidangkan dengan nasi panas Taraaa! Ayam goreng sambal merah arah Sri sudah selesai Ini buatnya gampang dan simple Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya Sri Biar Sri lebih semangat lagi untuk bikin videonya